Apa kata Ustaz? Yang dia batalkan yang dia tidak puasa Karena tidak ada udur dari ini Maka kalau dia menggodohi satu tahun Itu tidak akan bisa melebur dosanya Tidak akan bisa melebur daripada dosanya Tapi kalau urusan fikirnya bagaimana? Kalau urusan fikirnya dikatakan apa? Ittafaku ala nau yahsul goto'ul yom Allatita'amad al-akil fihi bisyam yom makanam Dikatakan apa? Banyak daripada kesepakatan ulama mengatakan Bahwa orang yang membatalkan puasanya dengan tanpa udur Ya akan bisa dibayar dengan menggodohi di hari lain Di hari lain ya satu hari ya digodohi satu hari Kalau dia membatalkan puasanya dua hari ya digodohi dua hari Kalau tiga hari ya tiga hari Sesuai dengan apa puasa yang dia tinggalkan Tapi ada pendapat lain disitu memang Bahkan dikatakan apa? Pendapat Robiah Pendapat Robiah mengatakan La yahsul illa bisnai asyara yauman Satu hari dia tidak puasa Itu digodohinya Dengan membayar puasa dua belas hari Untuk satu harinya Jadi kalau tidak puasa satu hari Bayar godohnya dua belas hari Kalau dia sengaja ya Ini puas Dia membatalkan puasanya Dengan sengaja makan Artinya tidak ada udur Membatalkan puasanya Maka wajib pendapat Robiah Untuk menggodohi puasa yang dia batalkan satu hari tadi Dengan dua belas hari Bahkan ada pendapat Ibn Musayyib Pendapat Ibn Musayyib mengatakan Yesu mu'ankuliyom syahron Lebih parah lagi nih Puasa satu hari yang dia batalkan tadi itu Tidak bisa digodohi Kecuali dengan melakukan godoh satu bulan Untuk satu harinya Puasa satu bulan untuk satu harinya Ini pendapat pendapat ulama ini Ada pendapat yang lain Nahkhoi Pendapat nahkhoi Dikatakan apa La yagdi illa bi'alfi yaumin Tidak akan bisa digodohi Satu hari yang dia batalkan Dengan tampak udur tadi itu Kecuali dengan puasa seribu hari Ini persis dengan tadi itu ya Seribu hari Bahkan pendapat Ali Wabni Mas'ud Mengatakan Satu hari yang dia batalkan Dengan tanpa sengaja tadi itu Oh dengan sengaja tadi itu Dia batalkan dengan sengaja Maka tidak akan bisa digodohi Walaupun dengan puasa Sepanjang masa Nah karena itu ya Banyak kadang-kadang orang Tidak puasa Kuat padahal Padahal kuat Tapi imannya yang tidak kuat Imannya dia yang lemah Sehingga apa Padahal dia puasa Mulai subuh sampai maghrib Menahan makan Menahan minum Menahan Batalkan puasa Tapi dia masih tetap tidak puasa Karena itu Ini bahaya Orang yang tidak puasa Di apa Di dalam bulan Ramadan Bahaya